Tribuners, kabar gembira datang dari Presiden Republik Indonesia, yakni Jokowi Dodo. Adapun proyek Stadion Sudiang, kabarnya akan segera masuk ke tahap peletakan batu pertama. Kabar tersebut disampaikan oleh penjabat Gubernur Sulsel, yakni Prof. Zudan Arief Fakrullah, usai bertemu dengan Jokowi di Ibu Kota Nusantara, IKN. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Timur. Fakih Imtia, silakan untuk ke laporan lengkapnya. Kelanjutan pembangunan Stadion Internasional Sudiang ini mendapat kejelasan. Pekan lalu, PNJ Gubernur Sulsel Selatan, Prof. Zudan Arief Fakrullah, terbang ke IKN, menemui Presiden Jokowi, membahas secara khusus mengenai kelanjutan mengenai proyek Stadion Internasional Sudiang. Seperti kita tahu bersama bahwa di akhir 2003 lalu, Presiden Jokowi menjanjikan hadirnya Stadion bertaraf internasional di Kota Makassar. Dan ini akan di cover sepenuhnya oleh APBN. Dan kelanjutan mengenai pembangunan Stadion ini sudah dipastikan oleh Presiden Jokowi, yang disampaikan langsung oleh PNJ Gubernur Sulsel Selatan, Prof. Zudan Arief Fakrullah. Rencananya di bulan September mendatang, Presiden Jokowi akan terbang ke Makassar untuk melakukan ground drinking atau peletakan batu pertama memulai proyek pembangunan Stadion Internasional Sudiang. Kedatangan Jokowi di Kota Makassar bukan hanya melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan Stadion Internasional Sudiang, namun juga akan meresmikan rumah sakit otak, jantung, dan kanker, yang mana merupakan program strategis dari Kementerian Kesehatan yang berlokasi di Center Point of Indonesia. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendapat tugas susus untuk memenuhi seluruh kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Stadion Tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menyiapkan analisis amdal dan juga visibility studies. Dan dalam menggaran pendapatan dan belanja daerah BGD perubahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menganggarkan untuk merencanakan amdal dan juga visibility studies. Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar akan mengambil peran untuk menyiapkan amdalalin untuk mendukung aksesibilitas menuju ke lokasi pembangunan Stadion Internasional Sudiam. Dan seperti yang telah dikaca Tribuners, saat ini kondisi lahan memang sudah sepenuhnya dikelirkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah dipegang surat keputusan mengenai kepemilikan tarat tersebut. Dan rencananya setelah mendatang Presiden Jokowi akan masuk ke Makassar untuk melakukan peletakan batu pertama memulai proyek Stadion Internasional Sudiam seperti Torekan Nabila di seluruh. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Prof. Zudan Arief Fakrullah selaku PJ Gubernur Sulsel. Berikut untuk pertanyaan. Dia, untuk segera peletakan batu pertama. Mudah-mudahan nanti ya, mohon duanya, sambil kalau beliau nanti peresmian rumah sakit bersedia meninjau ke sana atau sekaligus peletakan batu pertama. Saya kemarin melaporkan dua hal itu. Dan melalui menyatakan, ya, saya akan datang. Mudah-mudahan senda terwujud ini harapan kita semua. Stadion Sudiam sekaligus FS-nya, Visibility Study-nya kita matangkan. Masuk titik koordinatnya dan dari kota Makassar sudah akan menyumbang untuk jalan. Pak, laporan dari di Dinas Pemuda dan Orangga sudah tidak ada masalah soal ini ya Pak? Kalau masalah itu kan selalu ada. Ya, tapi bertahap kita selesaikan. Mata dipertemuan dengan Duta Besar Belanda. Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.